Selain B1, aku juga adalah seorang instructor Zumba untuk Zumba Kids and Zumba Kids Junior. Jadi khusus kelasnya diformulasikan untuk anak. Itu seru banget kenapa aku ngambil itu Mbak Widya. Karena, of course karena Aisyah, tapi aku mempunyai keinginan suatu hari nanti aku pengen bisa bikin kelas Zumba khusus Buat anak-anak yang sedang menjalani chemoterapi. Karena itu, it's such joy atau kebahagiaan yang dirasakan, fun, menyenangkannya, serunya kelas Zumba itu bisa menjadi suatu experience yang membahagiakan buat mereka Di saat mereka sedang menjalani perjuangan yang kita tahu lah, gak mudah. So, berangkat dari itulah, aku tuh begitu aku ambil B1, langsung yang pertama kali aku kejar spesialisasinya adalah Zumba Kids dan Zumba Kids Junior. Dan aku sekarang ini sudah bisa kenal Bidya, sudah punya sertifikasi. Kebayang ya, nanti kita bikin, aduh coba ya pandemi cepat lah beres, jadi kesel deh nih pandemi cepat. Udah kuat nih, pengen lihat gitu ya. Nanti kelihat, aduh kebayang banget tuh kayak apa. Dan saya setuju Su, tadi kan katanya kalau namanya Zumba itu membuat hormon bahagianya keluar, kebayang Su, dede-dede gemes itu begitu selesai chemo, langsung Zumba pasti akan boosting positivity rate-nya mereka juga gitu ya. Yes. Aduh, aduh, aduh. Kita doakan lekas beres pandemi. Hai putra-putri Indonesia, jangan biarkan pandemi mengubur mimpimu. Raih beasiswa S1 dan S2 hingga lulus dari 19 universitas unggulan di Indonesia. Ayo daftar sekarang di osc.medcam.id, dipersembahkan oleh Online Scholarship Competition, beasiswa untuk Indonesia.